Kecelakaan maut terjadi di desa Payung Sari, Panumbangan Ciamis, Jawa Barat pada 1.21 Maret 2022. Bus wisata yang mengangkut rombongan bersiarah tersebut menghantam rumah milik kewarga. Dengan kejadian tersebut, 4 orang dikabarkan meninggal dunia. Kronologi kecelakaan maut di Ciamis ini bermula setelah bus mengantar rombongan bersiarah ke Panjalu. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi siarah di Pamejahan Pasik Malaya. Namun sejak melintas turunan di Tanjakan Pari, bus diduka mengalami remblok sehingga tidak terkendali. Bus kemudian menabrak sejumlah pengendara sepira motor, mobil, dan akhirnya menghantam rumah warga di dusung Paripurna, desa Payung Sari. Mulanya ada tiga orang yang dinyatakan meninggal dunia. Ketikannya yaitu Enok, warga Pari, penumpang sebera motor, dan Omah, warga Tasik Malaya. Berikut seorang ibu-ibu yang belum diketahui namanya, yang merupakan seorang penumpang bus. Namun setelah dilakukan identifikasi, korban bertambah satu orang sehingga jumlahnya total ada empat orang yang meninggal dunia. Sementara Kabit Yankes Ginkes Ciamis, H. Ivan Saiful Arif mengatakan, sebanyak 43 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari pengangkuan seorang penumpang bernama Solihat, rombongan wisata religi dari Balaraja tersebut, berangkat dari Tangerang pada Jumat 20 Mei sekira pukul 23 menjelang tengah malam. Mereka menggunakan dua bus dan tiap bus terisi penuh. Kemudian saat bus menuruni jalan tanjakan Pari, jalan bus seperti kurang terkendali dan cukup kencang. Seluruh penumpang panik termasuk sang sopir yang memberitahu bahwa rem busnya mengalami blong. Laju bus yang tidak terkendali tersebut baru terhenti setelah menabrak rumah warga. Sebelum menabrak rumah warga, bus tersebut sempat menabrak tiga mobil. Masing-masing satu mobil di bengkel, satu mobil bak terbuka, dan satu mobil jeep di jalanan. Berikut tiga sebera motor di jalan yang menyebabkan dua penumpang sebera motor meninggal dunia. Masing-masing satu mobil di jalanan yang menyebabkan dua penumpang sebera motor di jalanan. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.